Jadi dari data yang kita miliki ya pada saat survei pada waktu kita akan melakukan proses vaksinasi itu diketahui 5-7% masyarakat masih menolak untuk mendapatkan vaksinasi 30% itu kemudian masih ragu-ragu ya tapi saat ini sudah sangat berkurang ya kalau kita melihat antusiasme daripada masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu luar biasa bahkan sekarang kita kan memang belum ya memulai vaksinasi untuk di bawah usia 60 tahun tapi masyarakat terus bertanya kapan bisa mendapatkan vaksinasi untuk yang usia di bawah 60 tahun jadi kalau kita melihat antusiasme ini cukup besar tapi untuk yang menolak ini memang masih menjadi tantangan kita yang pertama adalah mereka masih mempertanyakan terkait keamanannya karena kita tahu banyak informasi-informasi yang mungkin tidak benar ya tentang keamanan dari vaksin ini atau bisa juga informasi tentang manfaat dari vaksin ini belum sampai kepada masyarakat-masyarakat tersebut yang kedua adalah terkait kehalalannya walaupun sekarang sudah ada fatwa halal dan suci untuk vaksin Sinovac dan tentunya untuk vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac itu dikatakan bahwa vaksin ini bisa digunakan demi tentunya keselamatan bersama ya jadi kalau kemudian MUI sudah mengatakan bahkan mendorong masyarakat untuk aktif dalam mendapatkan vaksinasi tentunya ini sudah menjadi suatu tuntunan ya untuk masyarakat nah yang ketiga adalah masih ragu-ragu ya untuk mendapatkan vaksinasi karena kemarin dikatakan juga sempat tidak boleh mendapatkan vaksin pada saat kita sedang berpuasa iya tentunya kita ketahui di masa pandemi seperti ini vaksin saja tidak cukup ya kita tahu bahwa kan sampai saat ini penyakit virus COVID-19 ini belum ditemukan obatnya ya sehingga cara yang terbaik untuk kita tidak tertular atau menjadi sakit adalah mencegahnya nah dua upaya pencegahan utama untuk kita tidak tertular atau menjadi sakit COVID-19 yang kita tahu bisa beresiko berujung pada kematian adalah tadi dengan menjalankan protokol kesehatan dan dengan mendapatkan vaksinasi kita sudah bisa lihat ya banyak negara juga yang dengan menjalankan protokol kesehatannya ketat dia bisa menekan laju penularan dari virus COVID-19 nah apalagi ditambah vaksinasi dengan adanya vaksinasi kita sudah melihat beberapa pelonggaran-pelonggaran dan kegiatan-kegiatan sosial itu sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat di negara lain selamat menikmati selamat menikmati